Ada hal menarik tentang mitos yang belakangan diwicarakan, digaitkan juga dengan wabah virus corona. Fenomena virus corona mungkin saat ini sudah mendapat predikat sebagai wabah terbesar di era modern saat ini. Tetapi fakta kenyataannya, wabah semacam ini juga pernah terjadi di masa lalu. Penyebaran pandemik mematikan itu ternyata terus berulang, dan terjadi sudah sejak 400 tahun silam. Virus corona jadi wabah pandemik mematikan terbesar keempat sejak kemunculan wabah mematikan lain pertama kali tahun 1720 silam. Angka akhir tahunnya, 20, menjadi angka yang kemudian paling disoroti. Virus pandemik dalam sejarah manusia tercatat datang setiap 100 tahun sekali, uniknya dengan dua angka pada tahun terakhirnya 20. Misalnya pada tahun 1720, kemudian berulang tahun 1820, 1920, kemudian terakhir adalah wabah virus corona tahun 2020. Hingga kini penyebaran virus ini terus meningkat, meskipun di negara asalnya China justru mengalami penurunan. Sementara berikut ini ada setidaknya kasus wabah berulang yang terjadi sejak tahun 1720, dan berulang setiap 100 tahun hingga 2020 munculnya virus corona. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyklopedia Fakta. 1. Tahun 1720 Wabah Marshal Pada tahun 1720, sebuah wabah muncul dengan skala besar yang disebut penyakit PES atau dikenal dengan The Great Plague of Marshal. Catatan menunjukkan bahwa penyakit ini membunuh sekitar 100 ribu orang di Marshal, Perancis pada saat itu. Menurut keterangan, penyakit itu disebarkan oleh lalat yang terinfeksi virus ini kemudian dibawa ke manusia. Meskipun jumlah kematian yang besar, bapak ini pulih dengan cepat dan aktivitas ekonomi pulih dalam beberapa tahun karena perdagangan Hindia Barat dan Amerika Latin. 2. Pandemi Kolera Pertama 1820 Tahun 1820, sebuah pandemi kolera terjadi. Penyebarannya di Asia, wilayah Asia Tenggara adalah kawasan paling terdampak oleh kasus ini. Negara itu adalah Thailand, Indonesia, dan Filipina. Menurut buku sejarah pemberantasan penyakit di Indonesia yang diterbitkan Departemen Kesehatan, penyakit kolera mulai dikenal pada 1821. Penyakit yang menyerang usus besar ini ditandai dengan gejala muntah-muntah dan buang air besar yang hebat. Penderita kolera dapat mengalami kematian dalam beberapa jam apabila tidak mendapat penanganan secara serius. Kolera menyebabkan kemanekan luar biasa di kalangan orang Eropa. Pasalnya, wabah kolera menyebar lebih cepat dibandingkan penyakit epidemi lainnya, semisal malaria, ripos, atau dysentri. Pada 1864, kolera merenggut nyawa sebanyak 240 orang Eropa. Sementara tingkat kematian di kalangan penduduk bumi putra mencapai 2 kali lipat dari jumlah itu. Persebaran bakteri kolera biasanya menular lewat air minum, makanan, dan kontak langsung. Dicatatkan sekitar 100 ribu orang di Asia meninggal akibat bakteri ini. Pandemik ini berawal dari kualitas air minum dan air danau yang terkontaminasi dengan bakteri ini. Influenza 1918 disebabkan oleh virus H1N1 dengan gen asal burung. Meskipun tidak ada konsensus universal mengenai dari mana virus itu berasal, ia menyebar ke seluruh dunia selama 1918 sampai 1919. Di Amerika Serikat pertama kali diidentifikasi pada personel militer pada musim semi 1918. Diperkirakan sekitar 500 juta orang atau sepertiga populasi dunia terinfeksi virus ini. Jumlah kematian diperkirakan setidaknya 50 juta di seluruh dunia dengan sekitar 675 ribu terjadi di Amerika Serikat. Pandemi flu yang dikenal sebagai virus Spanyol tahun 1918 adalah tonggak yang memberikan kesempatan para ilmuwan melakukan upaya kolaboratif mempersiapkan pandemi kontemporer seperti pandemi H1N1 tahun 2009 dan tentu virus corona saat ini. Tingkat keparan virus flu 1918 tersebut membingungkan para peneliti selama beberapa dekade dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Seperti mengapa virus 1918 begitu mematikan? Dari mana asal virus itu? Dan apa yang dapat dipelajari komunitas kesehatan masyarakat? Dari tahun 1918, virus agar lebih siap dan bertahan melawan pandemi di masa depan? Empat, virus corona tahun 2020 Seratus tahun sejak virus Spanyol sebuah virus muncul di Wuhan, China dengan nama virus corona. Wabah yang kini sudah menewaskan sekitar 3.000 manusia dan menginfeksi sekitar 100.000 orang di seluruh dunia. Wabah virus corona baru yang mematikan mulai merajalela. Dalam hitungan hari, jumlah yang terinfeksi meningkat 3 kali lipat dan jumlah kematian terus meningkat. Jadi, apakah ini semacam kebetulan? Sepertinya wabah pandemi mematikan selalu terjadi setiap 100 tahun sekali. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Nah, itu dia informasi yang bisa kami berikan buat kalian. Jangan lupa ya share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami berikan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.